Maka menjaga rahasia sebagaimana yang telah kita pelajari di pertemuan lalu adalah salah satu ciri orang beriman. Kebalikannya, mengumbar-ngumbar rahasia orang lain adalah dosa besar. Mudah-mudahan ibu-ibu masih ingat pada hadith yang pertama pada bab ini, bahwasannya orang yang menyebarkan rahasia dia akan mendapatkan kedudukan paling buruk di hari kiamat nanti. Apalagi rahasia tersebut adalah rahasia keluarga yang sifatnya wajib disembunyikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dimenakan Allah SWT, Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita semua. Sehingga kita masih diantara hamba-hamba yang mudah dalam menjalankan ketaatan, ibadah dan menghambakan diri kepadanya. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ibu-ibu dan saudari-saudari yang dimenakan Allah SWT, Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita dan masih dalam bab menjaga rahasia. Dan biiznillah kita tidak hanya mengambil faedah yang terkandung di dalam hadith yang kaitannya dengan bab saja, namun kita juga berusaha mengambil pelajaran-pelajaran penting yang lain yang terkandung di dalam hadith-hadith yang tertera di dalam kitab Riyadhul Salihin. Baik, pada kesempatan kali ini kita membahas hadith yang berikutnya, yaitu hadith nomor 686. Hadith nomor 686 yang tentunya masih berkaitan dengan bab menjaga rahasia. Kita bacakan terlebih dulu hadithnya. Wa'an abdillah ibn Umar radiyallahu anhuma Anna Umar hina ta'ayyamat bintuhu Hafsah Kala lakitu Uthman ibn Affan radiyallahu an Fa'arattu alihi Hafsah fa'kultu In syi'ta ankahtuka Hafsah bintah Umar Fala biftu layali Thumma laqiani fa'kalk Qad badali allah atazawaj yawmi hadha Falakitu Abu Bakr al-Siddiq radiyallahu anh Fa'kultu Abu Bakr Falam yenraja il несSON Wa kunso alihi aujada minni ala Uthman Fala biftu layaliyya Thumma khatabahan Nabi bintuh another Ka'i ya Falaqiyani Abu Bakr Faqal Laallaka wajadta aliyya Hina aradta aliyya hafzah Falam arji ilayka syai'a Faqultu naam Fainnahu lam yamna'ni An arji'i ilayka Fima aradta Aliyya Illa annani kuntu alimtu Annan Nabi sallallahu alayhi wa sallam Thakaraha Falam akun Li ufsya sirrah Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Walau tarakahan Nabi sallallahu alayhi wa sallam Laqabiltuhar Rawahul Bukhari Artinya Dan dari Abdullah bin Umar Radiyallahu alayhi wa sallam Yaitu putra Umar bin Khattab Bahwa Umar pada saat putrinya Hafzah menjadi janda Dia Radiyallahu alayhi wa sallam berkata Aku pernah berjumpa dengan Uthman bin Affan Maka ku tawarkan hafzah kepadanya Dan aku katakan Jika engkau mau Aku akan menikahkan dirimu dengan Hafzah binti Umar Maka Uthman menjawab Aku akan pikir-pikir dulu Setelah beberapa hari Berlalu Dia menemui ku dan berkata Sebaiknya saya tidak menikah saat ini Kemudian aku bertemu Abu Bakar as-saddik Radiyallahu alayhi wa sallam Dan ku katakan Jika mau Aku akan menikah Aku akan menikahkan engkau dengan Hafzah Putri Umar Maka Abu Bakar as-saddik Radiyallahu alayhi wa sallam Terdiam dan tidak memberi jawaban apa-apa kepadaku Sehingga aku lebih marah Kepadanya daripada kepada Uthman Setelah beberapa hari Berlalu Nabi sallallahu alayhi wa sallam Melamar Hafzah Dan kemudian saya nikahkan Hafzah dengan beliau Setelah itu Abu Bakar menemui ku dan berkata Mungkin dulu kamu pernah Dulu kamu marah kepadaku Pada saat kamu menawarkan Hafzah kepadaku Dimana aku tidak memberi jawaban apapun kepadamu Ya jawabku Aku berkata Abu Bakar berkata Sesungguhnya Tidak ada yang menghalang-halangiku Untuk menerima tawaran itu Hanya saja aku telah mengetahui Bahwa Nabi sallallahu alayhi wa sallam Pernah menyebutnya Itu menyebut Hafzah Tetapi aku tidak ingin menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam Seandainya Nabi sallallahu alayhi wa sallam Tidak jadi menikahinya Disaya aku akan menerimanya Hadith dilewatkan oleh Imam Al-Bukhari Hafzah adalah puteri Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Yang kelak akan menjadi istri Nabi sallallahu alayhi wa sallam Setelah Ainsyah Radiyallahu ta'ala anha Hafzah sebelum menjadi istri Nabi Dia adalah wanita janda Setelah ditinggalkan oleh suaminya Yaitu Khunas bin Khudafa al-Sahmi Pada tahun 2 sampai 3 Hijriyah Nah setelah masa indah Disebutkan dalam hadith diatas Umar bin Khattab Selaku ayah dari Hafzah Berusaha mencari pasangan Bagi putrinya Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Yang mencari pasangan kepada Untuk putrinya Maka dia temui Uthman Dan menawarkan putrinya Apakah engkau ingin menikah dengan putriku Maka Uthman menjawab tidak Setelah beberapa hari Uthman menjawab Saya kira Saya belum saatnya menikah Kemudian ditemui lah Abu Bakar as-siddiq Radiyallahu ta'ala anhu Maka Umar pun menawarkan putrinya Kepada Abu Bakar as-siddiq Radiyallahu ta'ala anhu Namun Abu Bakar as-siddiq terdiam Dan tidak memberikan jawaban apapun Sehingga Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Marah dengan Abu Bakar as-siddiq Karena tidak memberikan kejelasan Iya atau tidak Maka setelah itu datanglah Nabi sallallahu alaihi wa sallam Melamar Hafsah Dan Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Menikahkan Hafsah dengan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Nah setelah itu Setelah itu Abu Bakar as-siddiq datang kepada Umar bin Khattab Sebagaimana yang kita sebutkan tadi di atas Abu Bakar as-siddiq mengatakan Apakah kamu marah Wahai Umar Maka Umar mengatakan Iya Maka Abu Bakar as-siddiq menjelaskan Tidaklah sesuatu yang menghalangiku Untuk menerima lamaran tersebut Melainkan Aku pernah mendengar Nabi sallallahu alaihi wa sallam Menyebut nama Hafsah Dalam arti ada kecondongan Nabi untuk menikahi Hafsah Akan tetapi Karena itu masih sifatnya Rahasia Nabi sallallahu alaihi wa sallam Maka Abu Bakar as-siddiq Enggan untuk Menyampaikannya Dari setelah sisi Abu Bakar as-siddiq Memiliki keinginan Untuk menerima tawaran daripada Umar bin Khattab Radhi Allah sallallahu alaihi wa sallam Akan tetapi Ketika beliau tahu bahwasannya Disana ada manusia yang lebih mulia Yang lebih agung Yang lebih dihormati Daripada beliau Yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Maka Abu Bakar as-siddiq pun Menahan keinginan tersebut Dan mengedepankan Nabi sallallahu alaihi wa sallam Hanya saja Karena itu sifatnya masih rahasia Maka Abu Bakar as-siddiq Tidak menjawab iya Dan tidak menjawab tidak Karena pada hakikatnya Abu Bakar as-siddiq pun memiliki kecondongan Untuk menerima tawaran tersebut Sehingga beliau lebih baik memilih diam Dan ketika Nabi sallallahu alaihi wa sallam Datang melamar hafzah Barulah Abu Bakar as-siddiq menjelaskan kepada Umar Kenapa Abu Bakar as-siddiq Tidak memberikan jawaban apa-apa Kepada Umar bin Khattab Radhi Allah sallallahu alaihi wa sallam Terhadap lamaran tersebut Nah disini dapat kita pelajari Bibu sekalian Yang kaitannya dengan pembahasan kita Bahwa lihat Bagaimana yang dicontohkan Oleh sahabat yang mulia Abu Bakar as-siddiq Dalam menjaga rahasia Yang mana beliau enggan Untuk menceritakan rahasia Nabi sallallahu alaihi wa sallam Padahal itu adalah kabar gembira Bagi Umar bin Khattab Bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wa sallam Pernah menyebut-nyebut Nama hafzah Dalam arti Nabi memiliki keinginan Kecondongan untuk menikahi hafzah Namun karena sifatnya masih rahasia Abu Bakar as-siddiq pun diam Tidak berkata apa-apa Ini yang harus kita contoh Dalam menjaga rahasia Terkadang kita sulit Menjaga rahasia tersebut Terlebih dalam masalah ini Dalam masalah misalkan ada kawan Memiliki kecondongan untuk melamar Wanita tertentu Seakan-akan lisan ini tidak bisa diam Akhirnya dikabarkan Disebarkan kesana kemari Eh tadi si fulan habis ngelamar fulana Si fulan ngelamar fulana Ternyata gak jadi Padahal sudah tersebar di mana-mana Ini menunjukkan lisan yang tidak terjaga Tidak bisa menjaga rahasia Maka lihat bagaimana yang dicontohkan oleh Para sahabat mulia Abu Bakar as-siddiq Radiyallahu ta'ala anhu Dalam menjaga rahasia Nabi SAW Padahal hakikatnya itu adalah Kabar gembira bagi Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Bahwa Nabi memiliki kecondongan Untuk menikahi hafzah Namun karena sifatnya masih rahasia Maka beliau pun lebih baik diam Lebih memilih untuk diam Ikhwata al-iman Ibu-ibu ilmiahkan Allah subhanahu wa ta'ala Maka sebagaimana yang kita ketahui Bahwasanya menjaga rahasia itu adalah Ciri orang beriman Menjaga rahasia adalah ciri orang beriman Makanya Syekh bin Salim Ayd al-Hilali Beliau membawakan dalil Sebagaimana yang disebutkan Dalam surat al-Isra ayat 34 Wa'awfu bil-ahdi Innal ahdaka namas'ula Dan penuhilah janji Sesungguhnya janji itu pasti dimintai Pertanggung jawabannya Allahu Jalla wa'ala memberikan perintah Kepada orang-orang beriman Untuk menepati janji Dan menjaga rahasia adalah Di antara janji yang disepakati Baik sifatnya langsung Tolong jaga rahasia saya Atau sifatnya Kondisi yang mana Itu merupakan rahasia Seperti Yang diketahui adalah Abu Bakar As-Siddiq Yang mana Nabi SAW memang Menyebut nama Hafsah Dan Abu Bakar As-Siddiq memandang Itu masih sifatnya rahasia Sehingga dijagalah rahasia tersebut Maka menjaga rahasia Sebagaimana yang telah kita pelajari Di pertemuan lalu Adalah salah satu ciri orang beriman Kebalikannya Mengumbar-ngumbar Rahasia orang lain Adalah dosa besar Mudah-mudahan ibu-ibu masih ingat Pada hadis yang pertama Pada bab ini Bahwasanya orang yang menyebarkan rahasia Dia akan Mendapatkan Kedudukan paling buruk di hari kiamat nanti Apalagi rahasia tersebut adalah rahasia Rahasia keluarga Yang sifatnya wajib disembunyikan Ini ibu-ibu dan saudari-saudari Yang dimakan Allah SWT Maka kembali kita katakan Menjaga rahasia Sebagaimana yang dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq Adalah ciri orang beriman Wallahu ta'ala alam disawab Baik Seperti yang kita katakan tadi Kita tidak hanya mengambil faedah Yang kaitannya dengan bab saja Menjaga rahasia Namun kita juga berusaha mengambil Pelajaran-pelajaran Yang terdapat dalam hadis ini Sebagaimana yang dituliskan oleh Penulis Syekh Salim bin A'id al-Hilali Dalam kitab beliau Syarah Riyadul Salihin ini Dan di halaman 18 Beliau menyebutkan beberapa Kandungan hadis Menyebutkan beberapa Kandungan hadis Baik yang pertama Di antara pelajaran Atau faedah yang bisa kita ambil Dari hadis di atas Atau kisah di atas Yang pertama Diperbolehkan bagi seseorang Menawarkan anak Atau saudara perempuannya Kepada orang yang baik Agar dinikahi Karena hal itu mengandung Manfaat bagi yang ditawarkan Ditawarkan Sebagaimana Yang dilakukan oleh Umar bin Khattab Ketika putri beliau Sudah habis masa iddahnya Maka Umar bin Khattab Mencarikan Sosok suami yang baik Maka yang dicari siapa? Sahabat-sahabat yang mulia Uthman bin Affan Tidak tanggung-tanggung Uthman bin Affan Abu Bakar As-Seddiq Langsung dicarikan Orang-orang yang mulia Dan yang mencarinya pun Adalah orang yang mulia Karena orang yang baik Otomatis akan mendapatkan Orang yang baik pula Karena orang yang baik Orang yang salah Otomatis ciri-ciri Atau Kriteria Pasangan hidup Yang dia cari Adalah yang baik pula Maka ketika Umar bin Khattab Memiliki demikian Maka dia akan mencari Pasangan untuk putrinya pun Adalah orang-orang yang baik Maka dicarilah Uthman bin Affan Dicarilah Abu Bakar As-Seddiq Nah maka Ini diperbolehkan Atau Juga diperbolehkan Ketika Wanita itu Yang menawarkan dirinya sendiri Diperbolehkan Sama halnya diperbolehkan Seorang wanita Yang melamar pria Seorang wanita Yang melamar Laki-laki Karena pada dasarnya Islam itu Tidak membatasi Dalam hal Lamaran Memang Pada umumnya Yang melamar Adalah laki-laki Yang wanita Sifatnya menunggu Namun Islam tidak membatasi Diperbolehkan pula Seorang wanita Melamar Melamar laki-laki Ya Sebagaimana Yang Disebutkan di dalam Beberapa Dalil Seperti Dari Thabit bin Al-Bunani Bahwa Anas bin Malik Pernah bercerita Anas bin Malik Menceritakan Ada seorang wanita Menghadap Rasulullah Menawarkan dirinya Untuk Nabi Dan dia Mengatakan Wahai Rasulullah Apakah anda Ingin menikahiku Maka Putri Anas bin Malik Berbuat komentar Melihat Hal tersebut Ma'akalla Hayaa Wa'aswa'atha Wa'aswa'atha Eh Betapa Dia tidak tahu Malu Betapa Dia tidak tahu Malu Sungguh Memalukan Dan sungguh Memalukan Kata Putri Daripada Anas bin Malik Maka Dibalas Komentar Tersebut Oleh Ayahnya Yaitu Anas bin Malik Mengatakan Hiyya khairun Minki Wanita tersebut Lebih baik Darimu Raghibat Fin Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Fa'aradat Alayhi Nafsaha Karena Dia Menginginkan Manusia Yang mulia Yaitu Nabi Sallallahu Alayhi Wasallam Maka Dia Tawarkan Dirinya Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Ini Wanita Boleh Melamar Laki-laki Boleh Menawarkan Dirinya Untuk Laki-laki Yang dia Anggap Bahwa Laki-laki Tersebut Pantas Untuk Menjadi Pemimpin Hidupnya Yang Memimpin Masuk Surga Yang Memimpin Mengatur Kehidupannya Yang Agar Ditemukan Jalan Yang Lebih Baik Jika Itu Memang Dia Pastikan Ada Pada Laki-laki Tersebut Maka Boleh Langsung Melamar Dan Para Ulama Mengatakan Menawarkan Diri Wanita Itu Bisa Dengan Dua Cara Pertama Dengan Cara Langsung Dengan Cara Langsung Seperti Yang Dilakukan Oleh Wanita Tadi Sebagaimana Yang Dikesahkan Oleh Anas Bin Malik Sebagaimana Pula Yang Ditemukan Dalam Riwayat Yang Lain Ada Seorang Wanita Yang Datang Kepada Nabi Sallallahu Alayhi Sallam Langsung Ganaf Wahai Rasulullah Saya Datang Untuk Menawarkan Diri Saya Agar Anda Nikahi Boleh Ini Cara Pertama Jadi Menawarkan Diri Secara Langsung Atau Cara Yang Kedua Melalui Perantara Cara Pertama Secara Langsung Tentunya Dengan Batasan Batasan Syariat Langsung Tuduh Poin Tidak Perlu Pakai Chatting Chatting Terlebih Dahulu Bahasa Bahasa Gombal Yang Biasanya Laki Gombal Ini Perempuan Yang Meng Gombal Ini Terbalik Gak Usah Pake Cara Demikian Kalau Mau Langsung To the point To the point Tapi Saya Rasa Cara Yang Pertama Ini Mungkin Sulit Untuk Dilakukan Karena Sifat Dasar Wanita Itu Pemalu Maka Solusinya Menggunakan Cara Yang Kedua Yaitu Melalui Perantara Inilah Yang Dilakukan Oleh Umar Min Khattab Radiyallahu Tala Anhu Untuk Putrinya Maka Terkadang Adakal Adakalanya Menawarkan Diri Bagi Seorang Wanita Itu Jauh Lebih Baik Daripada Menunggu Namun Tersiksa Rasa Rindu Karena Kita Tidak Pungkiri Media Media Yang Luar Biasa Saat Ini Berbagai Macam Media Yang Sosok Laki Laki Itu Mudah Terekspos Mudah Terlihat Apalagi Ikhwan-Ikhwan Panggiat Da'wah Sering Jalan Sama Ustadz Ada lagi Sekarang Program Kopi Santai Itu kan Ada Ikhwan-Ikhwan Yang Ikut Sama Ustadz Imbul Itu Namanya Fitrah Inilah Di antara Efek Media Media Yang Ada Kalau Zaman Dulu Tidak Ada Video Tidak Ada Media Sosial Tidak Kelihatan Laki Laki Maka Wajar Ketika Mereka Menunggu Di Rumah Atau Sulit Sekali Menemui Laki Laki Karena Wanita Lebih Banyak Di Rumah Sekarang Walaupun Wanita Banyak Di Rumah Namun Dia Bisa Terkadang Melihat Melihat Cerama Ustadz Muncul Ikhwan Yang Otak Atik Kamera Yang Mengasih Minuman Ustadz Dan Semisalnya Akhirnya Ada Kemungkinan Bahwasanya Wanita Yang Lebih Dulu Jatuh Hati Kepada Sang Ikhwan Maka Kita Katakan Terkadang Atau Ada Kalanya Menawarkan Diri Baik Dengan Cara Yang Langsung Atau Cara Melalui Perantara Itu Jauh Lebih Baik Daripada Harus Menunggu Di rumah Namun Tersiksa Dengan Rasa Rindu Namanya Cinta Itu adalah Fitrah Manusia Maka Sampaikan Kepada Orang Tua Bah Ulun Sudah Beberapa Hari Kata Bisa Makan Kenapa Itu Ulun Sudah Jatuh Hati Dengan Ikhwan Bernama Fulan Bin Fulan Yang Kalau Sholat Itu Biasanya Paling Depan Kok Tahu Ya Informasi Banyak Bahaya Tolong Lamarkan Gasan Ulun Sampaikan Langsung Ustaz Kalau Ditolak Bagaimana Kan Malu Pilih Mana Tolak Tapi Ditolak Tapi Kita Mendapatkan Kejelasan Yang Itu Membuat Lega Hati Dalam Arti Oh Ikhwan Tersebut Bukan Codoh Saya Atau Pilihan Yang Kedua Anda Senantiasa Dihantui Dengan Rasa Penasaran Pilih Mana Kalau Saya Pribadi Lebih Pilih Yang Pertama Saya Sebagai Laki-laki Misalnya Tapi Sekarang Sudah Nikah Mungkin Kondisi Yang Mau Ngelamar Tiba-tiba Ditolak Ya Sudah Berarti Wanita Ini Bukan Jodoh Saya Cari Yang Lain Selesai Daripada Saya Naksir Naksir Dengan Seorang Wanita Ditahan Tahan Dilamar Orang Lain Coba Apa Yang Dirasakan Nah Begitu Pula Mungkin Kondisi Seorang Akhwat Daripada Harus Menunggu Seperti Apa Yang Kita Dengar Dari Ceritanya Sampai Ada Seorang Akhwat Yang Hafal Plat Motor Ikhwannya Itu Luar Biasa Mungkin Dia Punya Mata Mata Dimana Mana Ya Mungkin Setelah Saya Salam Shalat Isya Itu Langsung Keluar Menunggu Ini Ikhwan Yang Mana Plat Motor Yang Mana Subhanallah Itu Kan Yang Kita Katakan Tersiksa Dengan Rasa Rindu Karena Sudah Timbul Rasa Cinta Di Dalam Hati Ada Ikhwan Yang Muncul Di Video Tadi Itu Siapa Maka Kita Katakan Ada Kalanya Menawarkan Diri Baik Secara Langsung Oke Mungkin Secara Langsung Berat Dengan Perantara Itu Jauh Lebih Baik Daripada Harus Menunggu Menunggu Namun Senantiasa Tersiksa Rindu Sampaikan Melalui Orang Tua Bah Tolong Bah Uluni Sudah Siap Menikah Sudah Siap Memindah Keluarga Sampaikan Kepada Ikhwan Fulan Nanti Kalau Ditolak Enggak Apa Berarti Sidin Bukan Jodoh Saya Ya Itu Lebih Melegakan Ternyata Ditolak Oh Ya Sudah Berarti Mulai Saat Disini Tutup Buku Sudah Membenahi Hati Perbanyak Zikir Minta Mohon Kepada Allah Mudah-mudahan Diberikan Jodoh Yang Lainnya Ternyata Ikhwan Tadi Berubah Pikiran Datang Kembali Gak Tau Kan Karena Allah Yang Memiliki Hati Manusia Allah Yang Bisa Merubah Hati Manusia Maka Ini Ibu Ibu Dan Saudari Sekalian Inilah Faidah Yang Bisa Kita Ambil Dan Ingat Populasi Wanita Jauh Lebih Banyak Daripada Laki-laki Seperti Yang Kita Katakan Ibu-ibu Semua Sebakat Siapa Di antara Wanita Yang Relah Suaminya Poligami Otomatis Berat Untuk Merelakan Suaminya Poligami Dalam Arti Wanita Banyak Yang Belum Menikah Sehingga Seharusnya Wanita Yang Berlomba-lomba Fasta Bikul Khairat Berlomba-lomba Dalam Kebaikan Apalagi Namanya Pernegahan Itu Sebuah Kebaikan Ibadah Saling Suap Menyuap Suami Istri Ibadah Canda Tawa Suami Istri Ibadah Masa Enggak Mau Didapat Pahala Itu Berlomba-lomba Di dalam Kebaikan Inilah Faedah Yang Bisa Kita Ambil Yang Pertama Dari Hadith Di Atas Kisah Yang Mana Umar Menawarkan Putrinya Kepada Sahabat-sahabat Yang Lainnya Sampai Didikahi Oleh Nabi Sallallahu Adaihi Wasallam Baik Dan Kita Katakan Perbuatan Tersebut Bukan Perbuatan Tercelak Namun Menawarkan Diri Baik Secara Langsung Atau Melalui Perantara Justru Itu Adalah Sikap Kita Ingin Mendapatkan Pasangan Hidup Yang Baik Tahan Rasa Malu Namun Demi Masa Depan Yang Cemerlang Allah Baik Yang Kedua Penulis Mengatakan Keutamaan Menyembunyikan Rahasia Dan Upaya Menyembunyikannya Secara Sungguh Jika Pemilik Rahasia Itu Sendiri Yang Membebekannya Maka Tidak Ada Dosa Bagi Orang Yang Mendengarkannya Nah Ini Sudah Kita Jelaskan Di Pertemuan Sebelumnya Dan Ini Yang Kaitan Hadith Dengan Bab Seseorang Menjaga Rahasia Ada Ada Rahasia 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 Tersebut Tidak Lagi Harus Dijaga Tadkala Orang Yang Memiliki Rahasia Telah Membebekannya Seperti Kita Katakan Di Antara Kondisi Kondisi Yang Boleh Kita Membeberkan Rahasia Adalah Di Antaranya Adalah Ketika Pemilik Rahasia Sudah Membeberkan Rahasia Tersebut Maka Kita Tidak Ada Keunjaman Menjaga Rahasia Atau Kondisi Yang Kedua Orang Yang Memiliki Rahasia Sudah Meninggal Dunia Maka Kita Boleh Menceritakan Rahasia Tersebut Dengan Syarat Rahasia Tersebut Bukan Hal Yang Sifatnya Aib Yang Memperburuk Nama Atau Kehormatan Orang Yang Telah Meninggal Dunia Tapi Kalau Sifatnya Baik Kita Sampaikan Atau Yang Ketiga Ketika Rahasia Tersebut Membahayakan Dalam Arti Rahasia Untuk Merambok Rahasia Untuk Kita Langsung Kepada Faidah Yang Ketiga Faidah Yang Ketiga Kemarahan Tidak Harus Merusak Tali Kasih Tali Cinta Kasih Tetapi Orang Yang Marah Harus Tetap Mencurahkan Cintanya Semampunya Oleh Karena Itu Umar Sangat Marah Kepada Abu Bakar Bahkan Lebih Marah Daripada Kepada Uthman Karena Di Antara Keduanya Terdapat Cinta Kasih Dan Hubungan Yang Berlebih Maka Ibu-ibu Terkadang Marah Tidak Selamanya Menunjukkan Kebencian Namun Amarah Bisa Menunjukkan Rasa Cinta Dan Kasih Sayang Seperti Amarah Yang Keluar Dari Orang Tua Kepada Anaknya Anaknya Berbuat Nakal Orang Tua Marah Kalau Kita Katakan Ibu Kok Marah Bapak Marah Bapak Ibu Benci Sama Anak Tentunya Orang Tua Tidak Menjawab Saya Benci Tidak Justru Kebalikannya Saya Sayang Kepada Anak Saya Sehingga Saya Marahi Dia Agar Menjadi Anak Yang Benar Anak Yang Baik Maka Ini Yang Kita Katakan Amarah Amarah Tidak Selamanya Mendatangkan Kebencian Atau Berawal Dari Kebencian Tidak Justru Terkadang Amarah Itu Berawal Dari Kasih Sayang Satu Kosun Disitu Inilah Yang Ada Pada Umar Bina Khattab Dia Marah Kepada Abu Bakar Namun Bukan Berarti Marah Karena Benci Tidak Namun Karena Sudah Dekat Sekali Hubungan Mereka Saka Kekerabatan Mereka Sahabat Antara Umar Dan Abu Bakar Al-Siddiq Umar Marah Kepada Abu Bakar Ketika Tidak Memberikan Penjelasan Diterima Atau Tidak Anak Saya Ini Maksudnya Tolonglah Kasih Penjelasan Marahnya Bukan Karena Benci Tapi Marahnya Karena Kasih Kasih Sayang Ini Yang Harus Kita Fahami Ini Harus Kita Bedakan Setiap Kita Mengeluarkan Amarah Jangan Sampai Amarah Tersebut Didasari Dengan Kebencian Karena Itu Marah Yang Tercelah Baik Marah Itu Secara Bahasa Itu Bisa Diampil Dari Kata Sohut Atau Al-Abus Sohut Itu Kemurkaan Abus Itu Kemuraman Makanya Orang Yang Marah Itu Seringkali Muram Wajahnya Kemudian Marah Besar Emosi Besar Ya Nah Kan Tetapi Marah Itu Terbagi Dua Seperti Kita Katakan Marah Yang Terpuji Dan Marah Yang Tercelah Nah Marah Yang Terpuji Itu Marah Yang Bersumber Dari Kasih Sayang Sumbernya Adalah Kasih Sayang Seperti Marah Tatkala Membela Diri Membela Kehormatan Harta Membela Keluarga Kehormatan Keluarga Membela Kehormatan Orang-orang Yang Disayang Marah Dalam Hal Menasehati Maka Itu Marah Yang Terpuji Karena Sumbernya Adalah Kasih Sayang Bukan Kebencian Yang marah Seperti ini Diperbolehkan Seperti Sebagaimana Disebutkan Dalam sebuah Hadith Yang Diriwayatkan Imam Al-Bukhari Tidak Rasulullah Rasulullah Sallallahu 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 Sallam Dihadapkan Kepada Dua Pilihan Melainkan Beliau Memilih Yang Paling Mudah Di Antara Keduanya Selama Tidak Merupakan Suatu Dosa Namun Belia Bila Sesuatu Itu Dosa Beliau Dosa Bagi Beliau Maka Beliau Adalah Orang Yang Paling Menjauh Darinya Dan Tidaklah Beliau Membalas Karena Dirinya Kecuali Kehormatan Allah Yang Dilanggar Maka Beliau Marah Jadi Patokannya Ketika Ada Pelanggaran Dari Aturan Allah Maka Disitu Sebagai Orang Yang Beriman Marah Sebagai Orang Yang Beriman Kita Marah Namun Marahnya Apa Karena Ada Aturan Aturan Allah Yang Dilanggar Anak Kita Melanggar Kita Marah Kita Marah Karena Asasnya Kasih Sayang Kita Ingin Menyelamatkan Orang Tersebut Dari Pelanggaran Yang Bisa Mendatangkan Murka Allah Maka Sama Halnya Dengan Yang Lainnya Ketika Ada Orang Yang Melakukan Pelanggaran Kita Marah Bukan Dengan Orangnya Tapi Dengan Perbuatannya Karena Perbuatan Tersebut Perbuatan Yang Mendatangkan Murka Allah Subhanahu Kita Marah Akhi Itu Perbuatan Yang Tidak Benar Bertakwalah Kepada Allah Takutlah Kepada Allah Jauhi Perbuatan Tersebut Mungkin Dengan Nada Yang Agak Terlihat Marah Ya Tapi Sejatinya Kita Sayang Dengan Orang Itu Kita Sayang Dengan Orang Itu Kita Ingin Menyelamatkannya Dari Keburukan Maka Kita Nasihati Dia Walaupun Terlihat Marah Namun Marah Yang Seperti Ini Marah Yang Terpuji Marah Yang Terpuji Yang Tidak Dikuasai Oleh Awan Amsu Nah Ini Yang Diperbolehkan Ada pun Marah Yang Kedua Marah Yang Tercelah Marah Yang Tercelah Ini Asasnya Balas Dendam Berbeda Dengan Yang Pertama Yang Pertama Kasih Sayang Yang Kedua Asasnya Adalah Balas Dendam Kebencian Ya Balas Dendam Kemudian Benci Ini Asas Daripada Amarah Yang Kedua Jadi Marah Yang Tercelah Ini Adalah Marah Yang Ingin Membalas Dendam Atas Perbuatan Perbuatan Buruk Orang Lain Yang Diberikan Kepada Sehingga Dia Marah Marah Dengan Dasar Balas Dendam Atau Ingin Memperburuk Orang Lain Dan Biasanya Marah Yang Seperti Ini Dikuasai Oleh Hawa Nafsu Biasanya Marah Yang Seperti Ini Sering Kali Dikuasai Oleh Hawa Nafsu Sehingga Berlebih Lebih Dalam Menunjukkan Memarah Bahkan Sering Kali Menggunakan Fisik Pukulan Tangan Ya Dan Misalnya Nah Ini Marah Yang Tercelah Makanya Nabi S.A.W. Melarang Keras Marah Yang Seperti Ini Seperti Yang Disebutkan Dalam Sebuah Hadis Ada Seseorang Yang Minta Wasiat Kepada Nabi S.A.W. Ya Rasulullah Awsini Wasiatkan Aku Maka Nabi S.A.W. Melihat Orang Ini Kok Memiliki Kecondongan Marah Maka Maka Beliau Menjelaskan Menasihati La Tag Dab Farad Dada Miraran La Tag Nabi S.A.W. Menjelaskan Jangan Marah Wasiatnya Jangan Marah Dan Diulangi Berkali-kali Janganlah Marah Maka Warah Yang Dikuasai Oleh Awan Namsu Ada Keinginan Untuk Balas Dendam Kebencian Ini Adalah Marah Yang Tercelah Dalam Hadith Yang Lain Disebutkan Lais S.A.W. Bis Surah Innam S.A.W. In Alladhi Yamsiku Nafsahu Indal Ghabab Orang Yang Kuat Bukanlah Dengan Gulat Tengkar Kelahi Namun Orang Yang Kuat Adalah Orang Yang Mampu Mengendalikan Dirinya Tatkala Marah Ini Bibu Sekalian Ya Marah Itu Terbagi Dua Marah Yang Terpuji Yaitu Marah Yang Dengan Dasar Kasih Sayang Seperti Yang Diamalami Oleh Umar Bin Khattab Radhi Allah Tala Anhu Kepada Abu Bakar As-Seddiq Ada pun Marah Yang Kedua Marah Yang Tercelah Dengan Dasar Balas Dendam Kebencian Dan Yang Dikuasai Oleh Hawa Hawa Nafsu Baik Dari Penjelasan Di Atas Dapat Kita Simpulkan Bahwa Marah Itu Memiliki Tiga Tingkatan Marah Itu Memiliki Tiga Tingkatan Tingkatan Yang Pertama Tingkatan Sewajarnya Tingkatan Sewajarnya Ini Masuk Pada Marah Yang Terpuji Yang Mana Ukuran Ukuran Marah Sewajarnya Ini Adalah Dalil Yaitu Tatkala Aturan Aturan Allah Dilanggar Maka Dia Akan Marah Sewajarnya Tidak Dikewasai Oleh Hawa Nafsu Itulah Yang Dimaksud Dengan Marah Sewajarnya Ketika Agama Tercoreng Kehormatan Tercoreng Keluarga Digangku Dan Semisanya Maka Dia Marah Namun Sifat Marah Sewajarnya Itu Yang Pertama Ini Termasuk Tabiat Setiap Manusia Yang Diperbolehkan Selama Tidak Melebihi Batas Yang Kedua Ada Marah Yang Tingkatnya Melalaikan Marah Yang Tingkatnya Melalaikan Tingkatannya Melalaikan Sama Sekali Tidak Ada Rasa Marah Rasa Emosi Tadkala Dia Melihat Pelanggaran Pelanggaran Yang Ada Sama Sekali Tidak Ada Kebencian Dan Amarah Dalam Hatinya Dan Ini Juga Tidak Benar Seperti Ada Kepala Kepala Keluarga Yang Dayuth Tidak Marah Kepada Kepada Kepala Kepala Keluarganya Yang Melanggar Aturan Allah Putrinya Yang Tidak Berjilbab Istrinya Yang Berdandan Bertabarruj Kemudian Diperlihatkan Kepada Orang Lain Istrinya Berjabat Tangan Dengan Laki-laki Yang Bukan Mahram Dia Tidak Marah Nah Ini Termasuk Melalaikan Nah Ini Bisa Masuk Kepada Dayuth Yang Tidak Akan Mencium Bau Surga Tingkatan Yang kedua Jangan Sampai Melalaikan Karena Ada Sebagian Yang Demikian Sama Sekali Tidak Apa Namanya Tidak Ada Efek Kondisi Kondisi Yang Ada Tidak Memberikan Efek Kepadanya Banyak Pelanggaran Kemaksiatan Dosa Sama Sekali Tidak Memberikan Efek Pada Hatinya Tidak Benci Tidak Marah Tidak Benar Nah Yang Ketiga Tingkatan Yang Berlebihan Ini Marah Yang Dikuwasai Oleh Hawa Nafsu Marah Ingin Balas Dendam Marah Dengan Dasar Kebencian Ini Juga Terlarang Jadi Yang Diperbolehkan Adalah Marah Sewajarnya Yang Mana Itu Didasari Dengan Kasih Sayang Karena Ingin Menasihati Ingin Menjaga Kehormatan Menjaga Agama Dan Semisalnya Baik Yang Berikutnya Faedah Yang Berikutnya Disunahkan Bagi Orang Yang Diberi Alasan Supaya Mau Menerima Asalahan Tersebut Nah Ini Diambil Dari Kisah Tadi Ketika Umar Bin Khattab Menawarkan Anak Untuk Abu Bakar As-Siddiq Abu Bakar Tidak Memberikan Jawaban Apa-apa Sehingga Membuat Umar Bin Khattab Marah Namun Memaah Apalagi Harus Tidak 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 Memaafkan Maafkan Kita Disunahkan Untuk Memaafkan Kesalahan Kesalahan Orangnya Apalagi Ketika Orang Tersebut Sudah Memberikan Alasan Alasan Seperti Yang dilakukan Oleh Abu Bakar As-Siddiq Maka Apalagi Memaafkan Adalah Salah Satu Sifat Orang Yang Mulia Termasuk Sifat Sifat Orang Yang Bertak Diantara Ciri-ciri Orang Bertak Orang Yang Memberikan Yang Memaafkan Orang Lain Maka Nabi Sallallahu Berwasiat Kepada Jabir Bin Sulaim Wa Inim Ru'un Syatamaka Wa Ayyaraka Bima Ya'lamu Fika Fala Tu'ayirhu Sa'lamu Fihi Fa Innama Huwa Balu Thalika Alayh Jika Seseorang Yang Menghinamu Dan Mempermalukanmu Dengan Sesuatu Yang Ia Ketahui Ada Padamu Maka Janganlah Engkau Membalasnya Dengan Sesuatu Yang Engkau Ketahui Padanya Jangan Kita Tahu Bahwa Kita Di Ejek Kita Disakiti Itu Sakit Hati Baik Jangan Jadikan Sakit Hati Tersebut Hanya Mendapatkan Sakit Tapi Jadikan Sakit Hati Tersebut Membuahkan Pahala Yaitu Dengan Sabar Dan Kalau Bisa Maafkan Maka Itu Akan Bernilai Pahala Itu Adalah Peluang Mendapatkan Pahala Karena Bisa Jadi Amalan Amalan Kita Itu Tidak Cukup Untuk Mendapatkan Pahala Sehingga Apa Ketika Ada Orang-orang Yang Memperlakukan Kita Dengan Buruk Misalnya Dengan Ejekannya Maka Ini Sebenarnya Peluang Pahala Agar Kita Meraih Merau Pahala Banyak Dengan Cara Apa Memaafkan Amalan Kita Mungkin Sedikit Tidak Banyak Tapi Ketika Ada Kondisi Kondisi Yang Seperti Ini Itu Sebenarnya Peluang Maka Jangan Ikut Ikutan Marah Karena Kalau Ikutan Marah Kita Tidak Mendapatkan Pahala Darinya Sabar Makanya Sifat Orang Yang Beriman Kalau Diajak Berbicara Oleh Orang Orang Yang Jahil Maka Dia Akan Mengucapkan Kalimat Kalimat Yang Baik Balaslah Dengan Cara Yang Baik Maafkan Dan Orang Orang Yang Akan Memaafkan Dia Akan Mendapatkan Pahala Barang Siapa Yang Memaafkan Kemudian Senantiasa Berbuat Islah Berbuat Baik Maka Dia Akan Mendapatkan Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini Paidah Yang Selanjutnya Yang Bisa Kita Ambil Dari Hadith Atas Yaitu Mudah Memaafkan Jadilah Orang Orang Yang Mudah Memaafkan Kesalahan Orang Lain Jangan Disimpan Jangan Emosi Itu Justru Akan Lebih Menyiksa Dibandingkan Harus Memaafkannya Ketika Dimaafkan Selesai Masalah Dan Anda Mendapatkan Pahala Tapi Kalau Senantiasa Dipendam Bahkan Merencanakan Sesuatu Yang Tidak Baik Justru Ini Akan Mendatangkan Dosa Sudah Sakit Hati Kita Malah Mendapatkan Dosa Darinya Allah Baik Faidah Yang Terakhir Ya Sebagaimana Gadis Seorang Janda Juga Harus Mempunyai Wali Sehingga Dia Tidak Boleh Menikah Sendiri Jadi Hafsah Seorang Janda Tidak Lagi Gadis Seorang Janda Namun Bukan Berarti Karena Janda Sudah Punya Pengalaman Sudah Bisa Mandiri Dan Semisalnya Bukan Berarti Ketika Menikah Tidak Dibutuhkan Wali Tidak Tetap Wali Berlaku Bagi Gadis Maupun Janda Ya Karena Terdapat Dalil Dari Nabi Sallallahu Sallam Perintah Dengan Kehadirannya Wali Dalam Pernikahan Nabi Sallallahu Sallam Bersabda Dalam Hadis Dari Dari Tabod Dari Ibu Mera'din Wali Fani Kahuh Habatil Fani Hoh Habatil Fani Kahu Habatil Siapa Saja Wanita Yang Menikah Tanpa Seizin Walinya Maka Nikah Tidak Batil Nikah Nyab Nabil Beliau Ulangi Sebanyak Tiga Kali dan juga hadis yang lain hadis yang direwatkan Abu Daud dan Imam Atribiti tidak ada pernikahan tidak sah pernikahan kecuali dengan kehadiran wali maksudnya harus ada wali tentunya hadis ini jangan diterjemahkan secara letterlock ya kalau kita lihat konteks hadisnya tidak ada pernikahan kecuali dengan wali maksudnya nggak boleh nikah kecuali nikah dengan wali bukan ya tapi maksudnya tidak boleh menikah tidak sah pernikahan tanpa kehadiran wali sang wanita maka ini hukum ini berlaku bagi laki bagi wanita gadis maupun janda harus ada wali yang harus ada wali bahkan pernikahan tanpa kehadiran wali tidak sah nah seringkali sebagian orang merbunah mudahan dalam masalah ini seperti saya pernah mendengar kasus ada seorang wanita yang ingin menikah ternyata tidak dapat izin dari orang tuanya padahal alasan orang tuanya masuk akal masuk akal maksudnya tunda dululah menikah ada alasan-alasan yang masuk akal namun wanita tersebut anaknya ini ngotot nikah akhirnya apa minta dinikahkan oleh takmir masjid ini nggak sah dan takmir masjidnya mau menikahkan dengan alasan agama itu mudah selama wali sahnya anda yaitu bapaknya masih ada masih hidup dan memungkinkan dirinya untuk hadir datang sebagai wali maka tidak sah pernikahan tanpa wali baik itu gadis maupun janda ya gadis maupun janda ini yang harus kita perhatikan karena dibanyak di luar sana meremehkan hal ini kemudian jangan disalah fahami makna nikah siri nah orang memahami nikah siri yang diperbolehkan adalah nikah siri tanpa pengetahuan wali nikahnya sambil lari nikah lari itu nikah siri katanya tidak yang dimaksud nikah siri wali ada saksi juga ada tetapi maksudnya adalah nikah tanpa tercatat di KUA itu nikah siri itu memang diperbolehkan seperti itu tapi memang kalau kita lihat dengan kondisi aturan-aturan yang ada itu kurang bermasalahan karena banyak orang-orang yang tidak melihatnya kemudian juga ada kaitannya dengan hukum yang berlaku maka lebih masalah adalah jangan nikah siri seperti itu tapi jangan disalah fahami bahwasannya nikah siri itu adalah nikah tanpa kehadiran wali tidak harus dengan wali harus dengan wali baik nah yang ada pembahasannya adalah persetujuan apakah seorang apa namanya wali harus dengan persetujuan anaknya putrinya ataukah tidak atau seorang persetujuan putrinya ataukah tidak baik dia gadis maupun janda nah ini yang dibahas oleh para bulamak nah sebagaimana sabda nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadith didapatkan Bukhari dan muslim hadith didapatkan Bukhari dan muslim seorang janda tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta perintahnya sedangkan seorang gadis tidak boleh dinikahkan kecuali setelah diminta izinnya para sahabat bertanya wahai rasulullah bagaimana izinnya maka nabi mengatakan izinnya dengan cara diam ini dua kondisi ya ini gadis dengan janda kalau gadis kalau gadis itu apa namanya harus diminta izin nak mau enggak abin nikahkan dengan masfulan orangnya ganteng sudah mapan rajin sholat baik orangnya mau tidak jadi ada izin terlebih dahulu kepada anaknya yang masih gadis namanya gadis kan malu-malu cuma ketawa-ketawa senyum-senyum misalnya nah diamnya itu sudah menunjukkan keridoannya maka kata nabi itu sudah termasuk keridoan daripada gadis ya daripada gadis tersebut nah ada pun janda janda hatta tus takmar sampai mengucap bukan hanya sekedar diam karena namanya wanita yang sudah pernah menikah mungkin dia bisa mempertimbangkan ya mempertimbangkan maka latungkahul ayimu hatta tus takmar jangan dinikahi wanita janda sampai mendapatkan perintahnya mau gak nikah dengan fulan atau fulan ketika wanita anak yang janda ini mengatakan iya saya mau nah itu sudah menunjukkan perintah bukan hanya sekedar diam tapi ada ucapan yang keluar dari lisan wanita tersebut wanita yang sudah janda nah ini yang ada namun wali itu harus baik itu untuk gadis ataupun janda baik wa'allahu ta'ala alam bismillah makanya ayibu ibu yang harus diperhatikan dan tentunya perhatikan masalah urutan-urutan wali ya seperti bapak kemudian silsilah keluarga di atasnya mencampuk ayah, kakek dan seterusnya setelah itu jika tidak ada baru anak dan seterusnya ke bawah kemudian tidak ada saudara laki-laki ketika tidak ada saudara laki-laki paman ya ketika tidak ada mungkin wala dan ini mungkin tidak ada pada saat ini dan dikatakan baru wali hakim KUA jangan langsung ke KUA ya kecuali ketika sudah diserahkan oleh orang tuanya tapi jika tidak maka tidak tetap yang menikahkan yang lebih afdal adalah sesuai dengan urutan yang kita sebutkan di atas bapak itu ayah sendiri kemudian seterusnya di atas ya seterusnya ke atas kakek dan seterusnya kemudian anak seterusnya ke bawah ya bapak anak kemudian saudara laki-laki setelah itu paman dari bapak kemudian wala wala itu maksudnya orang yang membebaskan dirinya dan ini mungkin tidak ada di saat ini baru yang selanjutnya wali hakim wali hakim ya dan ada beberapa kondisi yang wali itu harus diganti kondisi wali harus diganti yang pertama ketika tidak memeruhi lima syarat seperti tidak beragama islam tidak berakal ya bukan masih budak misalnya nah itu berarti walinya diganti dengan urutan yang kita sebutkan di atas kemudian yang kedua ketika walinya awbol awbol itu maksudnya menghalang-halangi dengan alasan yang tidak syari padahal laki-lakinya baik yang dikhawatirkan oleh bapaknya ini tidak ada tapi dihalang-halangi untuk menikah nah ini juga berarti diganti walinya sesuai dengan urutan yang telah kita sebutkan dan ada lagi bapak bersafar ya bersafar jauh dan menyulitkannya untuk datang nah ini juga diantara sebab diperbolehkannya mengganti wali safar jauh yang mana sulit untuk datang dan menyusahkan para calon pengantin untuk menunggunya ini boleh walinya diganti kemudian yang keempat ketika bapak tersebut mewakilkan kepada orang kepada orang lain maka boleh diganti wallahu ta'ala alhamdulillah baik saya kira ini bisa kita pelajari pada hadith nomor 686 pada pertemuan berikutnya kita lanjutkan pembahas hadith yang berikutnya yaitu nomor 687 yang tentunya masih berkaitan dengan bab yaitu menjaga rahasia namun kita juga berusaha mengambil pelajaran pelajaran penting lainnya yang terkandung di dalam hadith-hadith tersebut wallahu ta'ala alam bisawab baik ini kiranya yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan ini bermanfaat kurang dari maaf jika ada yang ingin ditanyakan di persilahkan salamualaikum wa'alaikum salam saya hanya ingin penjelasan ustadz seandainya seorang gadis mau menikah terus ayahnya seperti yang ustadz katakan tadi ayahnya gak setuju karena hal-hal yang bukan yang sari terus gadis ini boleh mencari wali lain seandainya tidak ada wali dari keluarganya boleh gak impakai wali hakim baik terima kasih Ustaz betul yang Ibu katakan bahwa diantara kondisi yang boleh mengganti wali itu adol, adol itu sang wali menghalang-halangi untuk menikah, padahal putrinya sudah menyetujui calon pengantin laki-laki, sudah sekufu ya misalkan dia mungkin tidak dikatakan miskin misalnya, tidak juga bertanggung jawab orangnya soleh dalam arti tidak ada yang dikhawatirkan dari sisi agamanya atau mungkin dunianya tapi tetap saja sang wali ini menghalang-halangi ketika ditanya alasannya, kenapa tidak mau menikahkan saya, alasannya tidak syari misalkan saya maunya nikahkan kamu dengan bos yang sudah tua yang penting yang sudah mau meninggal dunia biar dapat harta warisannya, misalkan alasan-alasan yang tidak syari, demikian maka boleh diganti boleh diganti dengan siapa? dengan urutan wali seperti yang kita sebutkan tadi ketika bapak tidak ada minta izin ke kakek ketika kakek tidak ada mungkin turun ke anak misalkan ini berarti kalau anak ini kan statusnya janda mungkin ya ketika tidak ada saudara laki-laki juga tidak ada saudara laki-laki paman dari bapak jika tidak ada baru wali hakim dan ini disampaikan kepada wali hakim terlebih dahulu maksudnya bukan berarti langsung dialihkan tapi biar wali hakim yang memutuskan ini saran saya jadi biar wali hati memutuskan datang ke wali hakim saya ingin menikah tapi dihalangi oleh orang tua saya nanti biar wali hakim yang memutuskan ketika mungkin wali hakim sudah memberikan surat memberikan surat kepada wali sahnya yaitu bapaknya diberikan surat diberikan teguran diberikan alasnya tidak juga mau nanti wali hakim yang akan memutuskannya ya sudah karena anak karena orang tua anti tidak mau menikahkan maka kami yang menikahkan maka itu dikatakan sah dalam arti gugur perwalian bapaknya karena dia menghalang-halangi untuk menikahkan putrinya dengan alasan yang tidak baik dengan alasan yang tidak syari'i wallahu ta'ala alam biasa wa'amu ada meikian bu misalnya jika tidak ada mungkin saja kita cukupkan sekian ya mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat kurang dan lebihnya mohon maaf kita tutup dengan doa kafartul majlis subhanakallahumma wabihamdika ashadu an la ilaha ilanta astagfirka waktubilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Jazakumullah khairan wabarakatuh video ini dibuat atas partisipasi dari donasi anda semoga menjadi amal jari'ah bagi anda semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati